Halo-halo para pencari fakta! Kita tahu bahwa di planet ini ada banyak sekali hewan yang hidup dalam berbagai ukuran. Ada yang kecil setitik debu, ada pula yang sangat besar, lebih dari bus gandengan. Nah, sejatinya beberapa spesies hewan raksasa sebenarnya telah punah sejak zaman es berakhir. Namun di zaman modern ini ternyata ada pula nih, hewan yang besarnya gak diduga-duga. Seperti penemuan hewan terbesar berikut ini contohnya, yang telah kita rangkum khusus buat kamu. Yuk, lihat langsung ulasan selengkapnya! Tapi sebelum lanjut, klik subscribe dulu ya dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari Fakta Populer. Lobster Terbesar Dunia hewan emang menyimpan segudang rahasia dan keajaiban, terutama alam bawah lautnya. Salah satunya adalah hewan-hewan krustasea atau hewan bercangkang. Nah, hewan bercangkang yang biasa kita temui hidup di perairan ini ukurannya variatif kan ya? Ada yang kecil buat satu orang makan, ada juga yang jumbo buat makan sekeluarga. Namun ternyata ada krustasea yang ukurannya super-super jumbo, yang sampai-sampai gak boleh disantap lho. Ini dia seekor lobster kolosal seukuran anak 3 tahun dengan berat 12,25 kg dan 101,6 cm yang ditangkap di lepas pantai Maine, Amerika Serikat pada 2012 lalu sebelum akhirnya dilepaskan. Lobster jumbo yang diberi nama Rocky ini ditemukan oleh seorang nelayan bernama Robert Malone. Sebelumnya ada juga nih lobster terbesar yang pernah ditangkap di Maine, dengan berat lebih dari 23 kg dan panjang di 82 cm. Lobster yang ditangkap pada tahun 1926 merupakan yang terbesar dan salah satu yang tertua yang pernah ditangkap manusia. Kepiting Terbesar Ada banyak penemuan di bawah laut yang buat orang kagum-kagum di hak menciptaannya, terlebih lagi udang-udangan. Kamu pernah melihat kepiting laba-laba Jepang dengan ukuran kaki super panjang? Itulah ukuran kepiting terbesar yang diklaim saat ini. Ukuran tubuhnya bisa mencapai ukuran 40 cm, dengan berat tubuh mencapai 20 kg. Kepiting jenis ini merupakan kepiting dengan rentang kaki terpanjang dari semua jenis artoproda. Sayangnya ukuran kepiting laba-laba Jepang ini belum ada bandingannya dalam hal masa tubuh dengan kepiting Tasmania Raksasa bernama Russell. Kepiting Tasmania Raksasa ini memiliki berat kira-kira 18 kg. Untungnya kepiting Russell berhasil diamankan dari panci. Kepiting Tasmania Raksasa dikenal sebagai spesies terbesar kedua di dunia. Ukuran umum kepiting Raksasa Tasmania sekitar 7 kg untuk betina, sedangkan kepiting jantan 13 kg. Gede banget kan? Ikan Lele Terbesar Ada banyak metode penangkapan hewan yang dilakukan manusia. Ada yang pakai jaring pukat, ada pula yang memancing. Dan memancing adalah kegiatan yang banyak disukai orang terlebih laki-laki. Yap, memancing dianggap sebagai hiburan yang penuh tantangan, terutama soal kesabaran. Apalagi ini terkadang hewan buruan yang dipancing itu susah ditebak ukurannya. Seperti memancing lele misalnya. Lele menjadi satu dari sekian banyak ikan air tawar yang bisa berukuran sangat besar yang paling banyak diincar pemancing. Ukuran lele sebenarnya beragam. Ada yang kecil mini, ada yang jumbo, dan ada juga yang raksasa. Yap, contohnya lele raksasa yang panjangnya 2,67 meter ditangkap seorang nelayan Dino Ferrari di sungai Podelta di Italia dengan hanya menggunakan alat pancing. Untuk mengangkat ikan ini dari air, Dino berjuang sendirian selama 40 menit lamanya. Ikan Marlin Atlantik Lagi-lagi sosok yang mengesankan berhasil dipancing oleh para nelayan. Sosok yang ditemukan ini adalah ikan marlin. Yang tak lain dan tak bukan adalah ikon olahraga memancing. Ada banyak jenis ikan marlin raksasa yang pernah ditangkap. Namun, salah satu yang mengesankan yaitu penangkapan ikan marlin biru Atlantik terbesar yang memiliki berat 1.402 pond. Ikan ini ditangkap oleh Paulo Amorim di lepas Pante Victoria, Brazil pada tanggal 29 Februari 1992. Kira-kira, udah pada lahir belum pada waktu itu? Nah, menurut Paulo, untuk membuat marlin ini mendarat, ia dan temannya butuh waktu hampir 80 menit. Wah, lebih dari sejam. Menurut laporan, ini adalah satu-satunya yang telah diukur secara resmi. Meskipun ada banyak marlin lain yang dilaporkan lebih besar, namun gak tercatat. Blue marlin tersendiri adalah salah satu ikan terbesar di dunia yang dapat mencapai panjang 14 kaki dan berat lebih dari 1985 pond. Ikan Mas Seorang warga negara Inggris yang menjadi ekspatria John Harvey, menangkap ikan mas siam terbesar di Thailand dengan bobot 105 kg. Ini sekaligus mengalahkan rekor sebelumnya yang hanya 76 kg. Menurut The Sun, John menangkap ikan mas raksasa itu saat memancing di Palm Tree Lagoon di Chedihak, sebelah barat Bangkok. Pria berusia 42 tahun dari Devon, Inggris tersebut, menghabiskan waktu selama 80 menit untuk melakukan duel sengit dengan raja ikan mas tersebut. Ikan mas siam adalah spesies ikan mas paling melegenda dengan ukurannya yang masif yang hidup secara alami di daerah aliran sungai di negara Asia. Dan Palm Tree Lagoon Fishery sendiri adalah tempat tersohor di dunia sebagai kawasan pemancingan dengan ikan-ikan berukuran raksasa. Ikan Sturgion Menjadi kebahagiaan luar biasa bagi seorang pemancing nih jika berhasil mendapatkan tangkapan di rupa ikan langka atau berukuran besar. Apalagi memancing ibaratnya sekali merangku dayung 2-3 pulau terlampaui. Alias selain buat seneng-seneng ya juga ngumpulin puni-puni dolar. Nah salah satu penemuan ikan yang paling memorial adalah penangkapan ikan purba beluga Sturgion pada tahun 1827 di muara sungai Voltagana. Dengan panjang 7,2 meter dan berat 1.571 kilogram, ukuran sebesar ini wah sangat besar. Nah kebayang gak tuh Sturgionnya bisa menghasilkan berapa duit? Nah Sturgion kan dikenal ikan yang berumur panjang yang akan dipanen telurnya untuk diolah menjadi kaviar dan makanan high class. Selain itu beluga Sturgion juga dikenal sebagai ikan air tawar terbesar di dunia. Itulah beberapa penemuan hewan terbesar yang gak diduga-duga. Gimana masih kurang gak informasinya? Nah kalau kamu punya ide menarik silahkan beritahu kita di komentar ya. Seperti biasa sebelum berakhir jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat menikmati.